yang ini kita mau ke Pasar Wulingi hamil tiga lebaran tahun 27 Tomaton kita mau lihat-lihat kelas sana Pasar Wulingi lebaran tahun 2023 ramainya seperti apa apakah masih seperti dulu penjual CD legendaris kita mau beli jajan gerabah baju, buah-buahan terpantau belum terlalu rame jenang roti tidak terlalu rame habis belanja kue belanja kue terlalu rame sepih empuk empuk pasar melingi Assalamualaikum bagi yang kangen pasar melingi ini coba saya videokan jalan belakang pasar melingi ini bisa dulu waktu saya SMP dari SMP1 saya jalan kesini untuk cari mikrolet menuju ke babatan Pejo dulu disini ini kios ikan sekarang tutup atau belum buka ini penjual pisang kalau apa ini hamil 3 lebaran sebelum lebaran kelihatan pasar sudah mulai rame ini terminal penjual ayam kampung kalau hari pasaran Selasa atau Sabtu ini rame kebetulan ini hari Selasa ya sebelum lebaran ini hari pasaran terakhir sebelum lebaran kalau Sabtu sudah lebaran buruk 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 masih belum terlalu rame masih baru buka ini jam 6 setelah 7 selamat menikmati selamat menikmati masih belum terlalu rame ini bubaran etek biasanya kalau pagi etek ini jadi peraliran antara etek sama yang memang benar-benar belanja di pasar masih sepi ya tokonya masih belum banyak yang buka biasanya kalau mau lebaran kayak gini tahun-tahun sebelum pandemi sebelum adanya rame online ini pasar penuh banget karena pada nyari baju di pasar peningi ini saya videoin sampai lewat sempatan jadi kemarin hari Sabtu atau hari Jumat ya itu sungai Lekso banjir bandang banjir gede tidak ada sisa sisa banjirnya karena hujan satu maleman tidak berhenti itu sebelah sana juga sama itu sisa-sisanya saya bisa lihat jadi waktu banjir itu jembatan ini ditutup untuk hundaran-hundaran berat karena ditakutkan akan ada insinit tapi dalam bentuknya tidak jadi apa-apa oke segitu saja video sikat dari saya semoga bisa mengubah dirasa kangen pada kota wuli dan sekitarnya selamat menikmati